Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 638 Hagen sedikit mengernyit Sekarang semakin sedikit ramuan dan batu spiritual semakin sedikit. Dengan peningkatan wilayahnya, permintaan energi spiritual Hagen meningkat, yang membuat Hagen sedikit pusing. Merobek catatan itu, Hagen masuk ke kamar, dia ingin mandi dan istirahat dulu, tapi Suyuki menelepon saat ini. Hagen buru-buru menjawab telepon, Yuki, kenapa kamu meneleponku saat ini? Sekarang hari sudah mulai gelap, Suyuki jarang menelepon Hagen saat ini. Aku tidak meneleponmu, dan kamu tidak tahu untuk memberitahuku ketika kamu menelepon kembali, apakah kamu tidak ingin melihatku? Atau mungkin rumah emas menyembunyikan keindahannya, takut aku akan tahu? Nada suara Suyuki adalah mempertanyakan Bagaimana kamu tahu aku kembali? Hagen sedikit terkejut Bagaimana Suyuki tahu bahwa dia sudah kembali ke rumah? Alasan mengapa dia tidak memberitahu Suyuki adalah karena dia ingin istirahat sebelum berbicara tentang pertarungan dengan empat Raja Kong membuat Hagen sangat lemah. HMPH, apa menurutmu aku tidak tahu jika kamu tidak memberitahuku? Seluruh teluk pandong memiliki eilinerku, dan kamu masih ingin menyembunyikannya dariku? Suyuki mendengus dingin Hagen tersenyum tak berdaya, dia pasti kembali sendiri, dilihat oleh orang lain, dan memberitahu Suyuki Tidak, bagaimana aku bisa menyembunyikannya darimu? Aku baru saja mandi dan hendak menelponmu Aku tidak bisa melihatmu bau Kata Hagen sambil tersenyum Aku tidak percaya Suyuki berkata setengah bercanda, kamu pasti punya wanita lain di Beijing, dan kamu melupakanku Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku menutup telepon dan pergi tidur Aku sangat mengantuk Hagen tidak berniat berdebat dengan Suyuki tentang masalah ini, dia juga tahu bahwa Suyuki hanya bercanda Jika kamu berani menutup telepon, aku akan mencarimu sekarang, jangan tidur Setelah Suyuki selesai berbicara, dia tidak menutup telepon, dan langsung bergegas ke Panlong Bay Villa Hagen tahu bahwa dia tidak bisa tidur, jadi dia hanya bisa membuat secangkir kopi, duduk di sofa, dan diam-diam menunggu kedatangan Suyuki Segera, pintu berdering, dan Suyuki mengikuti gulingar Hagen bangkit, dan ingin memeluk Suyuki, sebagai permintaan maaf Tapi saat dia berjalan di depan Suyuki, Suyuki meninju Hagen Hagen sedikit terkejut, dan hanya berbalik ke samping untuk bersembunyi Tetapi Suyuki melepaskan pukulan lain, memaksa Hagen mundur lagi dan lagi Hagen tercengang, tidak mengerti mengapa Suyuki bergerak begitu mereka bertemu Setelah melontarkan beberapa pukulan berturut-turut, Suyuki tidak menyentuh Hagen, yang membuat Suyuki sangat marah Setelah menghentikan tangannya, dia menatap gulingar dan berkata Linger, apa yang kamu ajarkan tidak baik, aku tidak bisa, bahkan tidak menyentuhnya Setelah mendengar ini, gulingar tidak bisa tertawa atau menangis Suyuki, apakah kamu tahu apa kekuatan Hagen sekarang? Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya, bagaimana bisa kamu menyentuhnya? Kalau begitu aku tidak peduli, kamu masih ingin mengajariku, dan aku akan menjadi master Suyuki cemberut Apa yang kalian berdua lakukan? Hagen bingung dengan Suyuki dan gulingar Belakangan, setelah gulingar menjelaskan Hagen mengetahui bahwa setelah kembali dari ibu kota Suyuki meminta gulingar untuk mengajarinya kungfu Dia ingin menjadi master, dan dia tidak ingin menjadi beban bagi Hagen Suyuki tahu bahwa jika dia juga seorang ahli Hagen pasti akan menahannya selama perjalanan ke Kyoto ini Alasan mengapa dia tidak menahannya adalah karena dia takut dia akan berada dalam bahaya Mustahil bagi Hagen untuk melindunginya sepanjang waktu Mendengar penjelasan guling R, hati Hagen tergerak Dia melangkah maju dan meraih tangan Suyuki Menatap Suyuki dengan penuh kasih sayang dan berkata, berlatih itu sangat sulit Jangan menderita karenanya Aku akan melindungimu Tidak apa-apa Bab 639 Suyuki menggelengkan kepalanya Aku tidak takut menderita Aku hanya ingin menjadi orang yang berguna Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku Hagen dengan lembut memeluk Suyuki Matanya penuh kasih sayang Dan Suyuki juga sangat senang menikmati tanpa bergerak Melihat mereka berdua seperti itu, guling R merasa sakit di hatinya Dan akhirnya berkata dengan setengah bercanda Oke, kalian berdua melempar makanan anjing ke depanku Kamu benar-benar tidak memperlakukanku seperti orang luar Suyuki melepaskan diri dari pelukan Hagen begitu guling R mengatakannya Aku tidak memperlakukanmu sebagai orang luar Jika kamu iri, kamu bisa datang dan berbaring di pelukan Hagen Sehingga kamu juga bisa merasakannya Suyuki tertawa Aku tidak Guling R tersipu Meskipun dia benar-benar ingin merasakan pelukan Hagen Tetapi dia tidak bisa Rintangan di hatinya tidak bisa mengatasinya Namun, setiap kali dia mengingat malam itu di ibu kota provinsi Ketika Hagen memeluk tubuhnya yang hampir telanjang dan merasakan suhu dada Hagen Guling R merasa itu adalah saat yang paling aman Melihat Suyuki dan Guling R Hagen tiba-tiba memiliki ide jahat di dalam hatinya Jika kedua wanita ini benar-benar bisa memeluknya dan saling berpelukan dari kiri ke kanan Akan terasa luar biasa, bukan? Lagipula, Hagen adalah laki-laki Jadi wajar jika memiliki pemikiran seperti itu Selain itu, Suyuki selalu bercanda bahwa mereka berdua akan menjaga Hagen bersama Jadi Hagen tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu Namun, pikiran ini hanya sekejap Hagen buru-buru duduk kembali di sofa untuk menyembunyikan rasa malunya Hagen, Song bintang besar membawa semua batu yang kamu butuhkan dan menumpuknya di halaman Apakah kamu melihat semuanya? Pada saat ini, Suyuki bertanya pada Hagen Yah, begitu, Hagen mengangguk Song bintang besar, yang memiliki status hebat, sebenarnya mengirimimu batu secara langsung Dia sangat menghargaimu Jika aku tidak menghentikannya, dia akan mengirimimu batu-batu ini ke ibu kota Saat Suyuki mengatakan ini, dia sangat cemburu Uh! Hagen terdiam beberapa saat Dia tidak menyangka Song tai ingin mengiriminya batu roh ke ibu kota Tapi untungnya dia tidak mengirimkannya Tambang batu tidak bisa disimpan lagi pula Ini adalah favorit para pembudidaya abadi Suyuki tinggal bersama Gullinger sampai larut malam sebelum pergi di bawah bimbingan Gullinger Suyuki memasak makan malam, tapi kali ini tidak apa-apa Setelah Suyuki dan Gullinger pergi Hagen tidak beristirahat lagi, dan duduk bersila di tempat tidur Tetapi dia menggunakan seni konsentrasi hati untuk menyerap semua energi spiritual dari lingshi ke dalam tubuhnya Ketika Suyuki pergi, Hagen telah menjelaskan bahwa dia akan berlatih dalam beberapa hari terakhir Dan tidak membiarkan Suyuki mengganggunya Sehingga Hagen dapat terus berlatih dalam beberapa hari terakhir Tapi hanya tiga hari setelah Hagen berlatih Sebuah peristiwa besar terjadi di Kyoto dan bahkan di seluruh dunia seni bela diri Kin Xiaolin Kepala keluarga Kin, meninggalkan kebiasaan lebih awal Dengan keluarnya Kin Xiaolin, surat tantangan telah diposting di seluruh forum seni bela diri Gretia Hal ini membuat Hagen, yang hanya terkenal di Jiangbei, langsung menjadi populer di seluruh dunia seni bela diri Siapa Hagen ini? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya di dunia seni bela diri? Sayang sekali dia belum pernah mendengar nama ini Mungkinkah dia bukan dari seni bela diri saya? Apakah dia seorang penyihir? Atau seorang prajurit dari negara lain? Hampir menyatukan dunia seni bela diri di Jiangbei Dan tidak ada yang berani memprovokasi dia Mungkin karena ini kepala keluarga Kin menantangnya Hagen membunuh Kin Feng dan Kin Gang dari keluarga Kin Dan langsung memusnahkan keluarga Kin Yang membuat Kin Xiaolin meninggalkan bea cukai lebih awal dan membalas dendam dari Hagen Bab 640 Hagen tidak tahu bahwa dia telah menjadi sosok populer di seluruh dunia seni bela diri Dengan popularitas Hagen Masalah mengikuti Jika Zhao Ji dan Chang Yuan Jun tidak mendukung Hagen di ibu kota Kin Xiaolin akan pergi ke Hongcheng untuk membalaskan dendam putranya setelah meninggalkan bea cukai Sekarang Kin Xiaolin mengeluarkan surat tantangan Bahkan jika Chang Yuan Jun adalah pemimpin dari enam sekte Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi pula Menurut aturan dunia seni bela diri Menyelesaikan keluhan di arena tidak dianggap permusuhan pribadi Dan Chang Yuan Jun tidak ada hubungannya dengan itu Tetapi pada saat ini Hagen masih tenggelam dalam kultifasinya Dia tidak tahu apa buku tantangan itu Dan dia bahkan tidak tahu bahwa seluruh dunia seni bela diri memperhatikannya Saat ini, di luar area V8 Long Wan Banyak rekan seni bela diri datang Lin Tianhu dan Chi Feng juga bergegas kembali dari ibu kota provinsi Dan membawa tim yang terdiri dari ratusan orang Betapa kuatnya Kin Xiaolin Di mata mereka, Hagen adalah tuan istana mereka Mereka hanya setia kepada Hagen Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa Mereka tidak akan membiarkan Hagen mengalami kecelakaan Pada saat yang sama Gwentian, Suwensong, dan bahkan wali kota Ling Senchuan Juga datang ke Teluk Panlong Untuk membahas tindakan balasan dengan Hagen Meskipun Ling Senchuan adalah pemimpin Hong Cheng Dia tidak berani menghadapi keluarga Kin dari Kyoto Bantu Hagen di permukaan Semua orang berkumpul di Teluk Panlong Semua orang tampak cemas Tetapi Hagen masih berlatih Tidak ada yang berani mengganggunya Ayah, apa yang harus kita lakukan? Suyuki tampak cemas dan bingung Meskipun Suyuki tidak tahu siapa Kin Xiaolin ini Dia mendengar dari Gu Ling Er bahwa Kin Xiaolin ini sangat kuat Dan terkenal di seluruh dunia seni Bila diri, hal ini membuat Suyuki sedikit takut Takut Chen akan ping akan dibunuh oleh Kin Xiaolin itu Jangan khawatir Tidakkah kamu melihat begitu banyak orang datang untuk mencari solusi? Suwensong menghibur Suyuki Kejadian ini terjadi karena aku Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku Aku tidak bisa melihat Hagen mengalami kecelakaan Gu Ling Er memiliki wajah yang tegas Dia sudah membuat rencana Jika Hagen kalah Dia akan berkorban hidupnya orang yang membantu Hagen memblokir pukulan fatal Guentian memandangi cucunya Meskipun matanya penuh kesusahan Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa Lagipula, insiden ini disebabkan oleh keluarga Gunya Jika bukan karena menyelamatkan Gu Ling Er Mengapa Hagen membunuh Qin Feng? Kain Wol Jika Qin Feng tidak terbunuh Kin Xiaolin tidak akan memberikan tantangan kepada Hagen Suasana di vila menjadi sangat suram Semua orang tampak sedih Dan tidak ada yang berbicara lagi Sekarang Hagen tidak muncul Mereka hanya bisa menunggu Tua, saya tidak mengerti aturan dunia seni bela diri Jika pihak lain mengirimkan surat tantangan Bisakah kita tidak bertarung? Selain itu, pihak lain meminta untuk bertanding Di atas ring tiga hari kemudian Bagaimana jika Hagen belum-belum keluar? Suen Song tidak mengerti aturan dunia seni bela diri Jadi dia bertanya pada Gwentian Gwentian menghela nafas pelan Pihak lain telah mengeluarkan surat tantangan Jika dia menolak untuk bertarung Maka reputasi Tuan Chen di seluruh dunia seni bela diri akan hancur Dan yang lebih penting Pihak lain akan memiliki alasan untuk memburu Dan bunuh dia dengan cara apapun Tuan Chen sendiri Saya khawatir semua orang di sekitarnya akan terlibat Kali ini surat tantangan Qin Xiaolin pasti menghadapi perlawanan di ibu kota Dia tidak berani mengejar dan membunuh Tuan Chen dengan mudah Jadi dia melakukan ini Suen Song dengar Konsekuensi dari tidak berkelahi sangat serius Sehingga semua orang di sekitar Hagen akan terlibat Jadi dia tetap diam HMPH Tidak peduli seberapa kuat keluarga Qin di ibu kota Atau seberapa kuat Qin Xiaolin Ketika kita tiba di Hongcheng Ini adalah wilayah kita Saya memiliki ribuan orang di Hongcheng Ditambah mereka yang dipindahkan dari ibu kota provinsi Bisa bukankah kamu masih berurusan dengannya? Keluarga Qin Lin Tianhu mendengus keras dengan ekspresi bermusuhan di wajahnya Bab 641 Kekanak-kanakan Tepat setelah kata-kata Lin Tianhu jatuh Suara genit datang dari luar Semua orang melihat sekeliling dan menemukan seorang gadis yang sangat cantik berjalan dari luar Gadis itu memakai kuncir dan terlihat seperti seorang siswa Siapa kamu? Lin Tianhu menatap gadis itu dan bertanya dengan dingin Jika itu adalah gadis biasa Melihat penampilan Lin Tianhu Dia mungkin akan ketakutan Tetapi gadis ini sama sekali tidak menganggapnya serius dan berkata Saya dari Kyoto Dan saya di sini untuk menemukan Hagen Begitu Gadis itu mengatakan itu Semua orang terkejut Mereka saling memandang dengan cemas Dan kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Suyuki Mereka semua tahu bahwa Hagen telah tinggal di ibu kota selama beberapa hari sendirian Tetapi mereka tidak ingin seorang gadis dari Kyoto mengejar mereka pulang tidak lama setelah dia kembali Siapa kamu? Hagen Mengapa kamu mencari Hagen? Suyuki menatap gadis itu dengan sedikit permusuhan dan bertanya Gadis itu memandang Suyuki dan kemudian tersenyum menghina Kamu Suyuki, kan? Kamu sangat cantik Tapi itu hanya fas bunga Dan kamu tidak memiliki nafas di tubuhmu Kamu hanya mengikuti Hagen seperti ini Sesuatu akan terjadi tadi malam Hagen tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu sepanjang waktu Kamu, Suyuki menatapnya dengan amarah di wajahnya Dan hendak bergegas menuju gadis itu Tetapi dihentikan oleh Gwentian Gwentian melihat bahwa gadis itu memiliki temperamen yang luar biasa Dan dia berasal dari Kyoto Jadi lebih baik tidak membuat musuh saat ini Nona, saya tidak tahu apa yang ingin anda lakukan dengan Hagen? Gwentian bertanya pada gadis itu Aku disini untuk memberinya sesuatu Dimana Hagen Ren? Tanya gadis itu Tuan Chen masih berlatih di kamar tidur Dan dia belum bangun selama tiga hari Kata Gwentian dengan jujur Lalu mengapa kamu tidak membangunkannya dengan cepat? Bencana akan terjadi dalam tiga hari Mengapa kamu tidak bergegas dan memikirkan tindakan pencegahan? Kata gadis itu Dan dia akan mendorong pintu untuk membangunkan Hagen ke atas Hanya saja Lin Tianhu dan Chi Feng menghentikannya secara langsung Tuan Chen sedang berlatih Dan tidak ada yang bisa mengganggunya Kecuali Tuan Chen bangun Lin Tianhu dan Chi Feng tahu bahwa ketika Hagen sedang berlatih Dia paling takut diganggu orang lain Jadi mereka menghentikan gadis itu Gadis itu memandang Lin Tianhu dan Chi Feng Dan tidak bisa membantu tetapi memutar matanya Tetapi dia tidak bersikeras Tetapi berjalan ke samping Sinar kesadaran spiritual terpancar dari tubuh gadis itu Dan langsung menuju Hagen untuk menjelajah Hagen yang sedang berkultivasi Tiba-tiba membuka matanya ketika dia merasakan kesadaran ilahi menyelidikinya Melompat dan bergegas keluar ruangan Ketika dia melihat ada begitu banyak orang di ruang tamu Dia tercengang Kamu, kenapa kamu semua di sini? Hari ini hari apa? Hagen bertanya dengan wajah bingung Mereka di sini untuk mengantarmu pergi Kamu akan mati dalam dua hari Gadis itu melangkah maju dan berkata Wu Meier, kamu Kapan kamu datang? Melihat gadis itu Hagen terkejut Lalu terus melihat sekeliling Wu Meier datang Mungkin Lin Lu juga datang Jangan lihat Paman Lin Lu tidak datang Aku satu-satunya di sini Kata Wu Meier Mengeluarkan cermin perunggu seukuran telapak tangan dari tubuhnya Melihat ke cermin perunggu berkarat Sepertinya ada baru saja digali dari tanah Hasilnya rata-rata Ini adalah cermin perunggu pelindung hati Paman Long sangat baik padamu Ini adalah harta karunnya Aku membawanya untukmu Kamu dapat mengambil cermin perunggu pelindung hati ini Dan kamu dapat memblokir pukulan fatal Kin Xiaolin Paman bertanya padaku untuk memberitahu Anda bahwa Kin Xiaolin telah menjadi Wusong Dan dengan tubuh Anda Anda tidak dapat menahan pukulan Wusong Jadi jangan cari diri Anda untuk bertarung Wu Meier melemparkan cermin perunggu ke Hagen Berbalik dan berjalan keluar setelah berbicara Dan pergi tanpa melihat ke belakang Bab 642 Setelah mendengar kata Wusong Semua orang tercengang kecuali Su Wenzong dan yang lainnya Yang bukan dari dunia seni bela diri Terutama Lin Tianhu dan Chi Feng Yang tahu seperti apa Wusong itu Baru saja Lin Tianhu mengatakan bahwa dia memiliki ribuan orang Dan dia tidak takut sama sekali sekarang Sepertinya lelucon Apalagi ribuan orang Tidak peduli berapa banyak orang Mereka semua adalah semut di depan Wusong Dan mereka bisa dihilangkan dengan lambayan tangannya Dan Hagen memandang Wu Meier yang akan pergi Dan ingin mengejar dan bertanya siapa Long Wu dan mengapa dia membantunya seperti ini Tetapi Hagen tidak bergerak Dia tahu Wu Meier tidak akan mengatakannya Saat ini Su Yuki memandang Wu Meier yang akan pergi Merasa malu Ternyata pihak lain ada di sini untuk mengantarkan sesuatu kepada Hagen dan membantu Hagen Tetapi dia cemburu padanya Memikirkan kata-kata Wu Meier Su Yuki tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Wu Meier benar Selain tubuh yang indah ini Dia benar-benar tidak memiliki keterampilan lain Dia hanya sebuah vas Dan kemungkinan besar dia akan menyeret Hagen A vas Memikirkan hal ini Suasana hati Su Yuki tenggelam Apa yang terjadi di sini? Hagen melirik kerumunan dan bertanya dengan wajah bingung Tuan Chen, lihat ini Lin Tianhu mengeluarkan ponselnya Membuka forum Dan memegangnya di depan Hagen Hagen melihat surat tantangan di atas Dan kata-kata Qin Xiaolin Yang menandatangani surat di akhir Dan langsung mengerti Tampaknya Qin Xiaolin ini di luar kebiasaan Setelah melihat putra dan keponakannya dibunuh olehnya Dia mengirimkan surat tantangan ini Apa yang seharusnya datang pada akhirnya akan datang Jadi kamu tidak perlu terlalu gugup, kan? Hagen melihat bahwa semua orang sedikit tertekan Jadi dia tersenyum ringan dan berkata Bukankah itu hanya Qin Xiaolin? Aku bisa mengatasinya Tuan Chen Ketika Qin Xiaolin meninggalkan Bia Cukai Dia telah menembus ranah master hebat dan menjadi master seni bela diri Ini, kekuatan semacam ini mungkin sebanding untuk yang abadi Kata Qi Feng dengan rasa takut yang masih ada Dia hanya seorang grandmaster peringkat ketujuh sekarang Dan dia bahkan belum menyentuh bayangan grandmaster yang hebat Dan pihak lain sudah menjadi grandmaster seni bela diri ini Adalah ranah yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Qi Feng Jangan khawatir Bukankah ini harta yang dikirim seseorang untuk melindungiku? Qin Xiaolin tidak bisa membunuhku Dan tidak pasti siapa yang akan menang Jangan khawatir Kata Hagen acuh tak acuh Faktanya, Hagen tidak memiliki banyak kepercayaan di dalam hatinya Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk mencegah semua orang khawatir Dia belum pernah menghadapi master seperti Wu Song sebelumnya Mereka hampir dikalahkan Menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka Dan sekarang mereka harus bertarung dengan Wu Song Qin Xiaolin Hagen benar-benar tidak tahu apakah dia bisa bertahan Tapi apapun yang terjadi Hagen tidak akan menghindar Karena pihak lain telah mengeluarkan surat tantangan Hagen akan menghadapinya Ini juga membuatnya merasa nyaman Setidaknya dia tahu bahwa keluarga Qin tidak akan menyerang orang-orang di sekitarnya Sekarang Hagen paling mengkhawatirkan Su Yuqi Jika pihak lain melakukan kesalahan Hagen tidak mungkin melindungi Su Yuqi sepanjang waktu Melihat penampilan Hagen yang acuh tak acuh Semua orang menghela nafas lega Lagi pula Tidak ada yang tahu seberapa kuat Hagen sekarang Setelah tinggal di vila sebentar Semua orang mulai pergi satu demi satu Lin Tianhu dan Qi Feng secara pribadi menjaga pintu masuk vila Siap menjaga Hagen di setiap langkah Meskipun Wuzong menakuti mereka berdua Mereka tidak akan meninggalkan Hagen Di kamar Su Yuqi dan Gulinger juga tidak pergi Keduanya sedang dalam suasana hati yang buruk Hagen, maafkan aku Ini semua karena aku Jika sesuatu terjadi padamu Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri Gulinger mengikuti Hagen dengan ekspresi minta maaf Bab 643 Ini tidak ada hubungannya denganmu Qin Feng pantas mati Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri Aku akan baik-baik saja Hagen menghibur Gulinger Menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri Banyak Hagen, ajari aku cara berlatih Pada saat ini Su Yuqi tiba-tiba menatap Hagen dan berkata Aku tidak ingin menjadi vas bunga Aku ingin menjadi wanita yang bisa membantumu Hagen memandang Su Yuqi dengan heran Tidak tahu aku mengerti mengapa Su Yuqi mengatakan ini tiba-tiba Seseorang pasti mengatakan sesuatu kepada Su Yuqi Bukankah aku sudah mengatakan bahwa berlatih kungfu itu sangat sulit Selain itu, kamu bisa belajar dua trik dari Ling'er dan tetap bugar Siapa bilang kamu vas? Kamu adalah wanita paling sempurna di hatiku Hagen berkata dia mengelus kepala Su Yuqi dengan penuh kasih sayang dan berkata Tidak, aku ingin berlatih Aku ingin menjadi lebih kuat darimu Biarkan aku melindungimu di masa depan Wajah Su Yuqi bertekad, tidak bercanda Melihat Su Yuqi seperti itu Hagen tergerak hatinya Tetapi meskipun dia telah memasuki alam bigu sekarang Dia tidak tahu bagaimana membawa orang ke alam kultifasi abadi Atau bagaimana mengajar orang untuk berlatih Faktanya, Hagen telah merencanakan untuk membiarkan Su Yuqi berlatih sebelumnya Bagaimanapun, Hagen sendiri adalah seorang kultifator Dengan peningkatan wilayahnya Meskipun dia tidak dapat mencapai keabadian Tidak akan menjadi masalah jika dia ingin hidup Atau 200 tahun Tetapi pada saat itu Su Yuqi mungkin sudah meninggal karena usia tua Jika dia ingin menjadi tua bersama Su Yuqi Satu-satunya cara adalah membiarkan Su Yuqi juga melangkah ke dunia kultifasi abadi Sayangnya, Hagen tidak memilikinya Kemampuan untuk mengajar orang belum Saya belum bisa mengajar orang Tunggu sampai saya menemukan Anda seorang master Anda sedang belajar berlatih Saya percaya bahwa dengan bakat Anda Anda pasti lebih baik dari saya Meskipun Hagen tidak bisa mengajar Tetapi pada saat ini dia memikirkan seseorang Itu adalah Long Wu Karena Long Wu bersedia membantunya dengan cara ini Hagen percaya bahwa Long Wu tidak akan menolak untuk memintanya mengajari Su Yuqi cara berlatih Aku juga ingin belajar Kata Gullinger buru-buru setelah mendengarkan Gullinger meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Hagen karena dia ingin Hagen mengajarinya Tapi sudah lama sekali Hagen belum mengajarinya satu trik pun Melihat Gullinger Hagen menghela nafas tak berdaya Oke, aku akan memberitahumu tentang itu Hagen tinggal bersama Su Yuqi dan Gullinger sampai hampir tengah hari Karena sebagian besar batu roh telah dikonsumsi Hagen tidak berlatih energi spiritual Agar tidak membuat mereka berdua merasa tertekan Hagen mengikuti mereka berdua untuk melawan Tuan Tanah Dan menaruh catatan di wajahnya Dan segera Hagen terjebak dengan catatan di wajahnya Yang membuat Su Yuqi dan Gullinger tertawa terbahak-bahak Dan suasana hati mereka meningkat secara signifikan Lin Tianhu dan Chi Feng mendengarkan tawa di ruangan itu Dan mereka saling memandang Mereka hanya bisa mengagumi hati Hagen Dia akan berdual dengan Tuan Wusong Dan dia masih dalam mood untuk bersenang-senang Berhentilah bermain Kalian berdua selalu menang Ini sudah siang Ayo kita pergi makan malam Hagen bencana pergi makan bersama Su Yuqi dan Gullinger Masih jauh lebih buruk Apa? Kamu tidak suka masakanku Kamu masih ingin makan di luar Su Yuqi bertanya pada Hagen Tidak Aku takut kamu akan lelah Hagen buru-buru menjelaskan Sebenarnya Hagen hanya tidak suka makan Tapi sayangnya dia tidak berani mengatakannya Aku tidak lelah sama sekali Ling Er akan membantu Kita berdua akan memasak Kamu bisa duduk di sofa sebentar Su Yuqi membawa Gullinger ke dapur Melihat ini Hagen tidak punya pilihan selain duduk Dia hanya bisa berdoa Agar masakan Su Yuqi kali ini terasa lebih enak Saat Hagen sedang duduk dan bersiap untuk makan Ponselnya tiba-tiba berdering Melihat nomor di telepon Ternyata Hizigang menelepon Yang mengejutkan Hagen Terima kasih telah menonton! Terima kasih.